PONSTAN Apa itu obat PONSTAN dan apa saja manfaatnya? Yuk ketahui lebih jauh! PONSTAN adalah obat yang bermanfaat untuk meredakan peradangan dan nyeri seperti nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala, atau nyeri haid. PONSTAN termasuk ke dalam kelompok obat anti-inflammasi non-steroid. Tiap tablet salut selaput PONSTAN mengandung bahan aktif 500mg asam mefenamat. Asam mefenamat bekerja dengan cara menghambat pembentukan zat kimia tubuh yang disebut prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan saat terdapat sedera pada jaringan tubuh. Zat ini sebenarnya berfungsi untuk mempercepat pemulihan luka, tapi di sisi lain bisa mengakibatkan peradangan pembengkakan dan nyeri. Dosis obat PONSTAN Umumnya, dosis PONSTAN untuk mengatasi nyeri pada orang dewasa dan anak-anak di atas usia 14 tahun adalah 500mg diminum 3 kali sehari. Aturan pakai obat PONSTAN Minum obat ini dengan cara menelan langsung satu tablet dibantu segelas air putih. Biasanya, PONSTAN diminum sebanyak 3 kali per hari atau sesuai anjuran dokter. Setelah minum obat ini, jangan berbaring terlebih dahulu setidaknya selama 10 menit. Tunggu obat sampai di bagian lambung terlebih dahulu. Obat PONSTAN sebaiknya diminum bersamaan jadwal makan atau setelahnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari iritasi pada lambung karena obat ini memiliki potensi demikian. Jangan minum obat ini bersamaan dengan antasida. Kecuali dokter mengarahkan demikian. Antasida tertentu kemungkinan dapat mengubah jumlah asam mefenamat dalam PONSTAN yang diserap tubuh. Efek samping dan bahaya obat PONSTAN Mengingat PONSTAN mengandung asam mefenamat, efek samping yang mungkin timbul setelah mengkonsumsi obat ini adalah diare, konstipasi, pusing atau sakit kepala, nyeri perut atau headburn, dan mual muntah. Riksakan diri ke dokter jika efek samping tersebut tidak kunjung reda atau bertambah parah. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius. Penggunaan obat PONSTAN untuk ibu hamil dan menyusui Tidak ada penelitian yang memadai mengenai resiko penggunaan PONSTAN atau asam mefenamat pada ibu hamil atau ibu menyusui. Selalu konsultasikan kepada dokter Anda untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan resiko sebelum menggunakan obat ini. Obat PONSTAN termasuk ke dalam resiko kehamilan kategori C atau mungkin beresiko dan bisa masuk ke dalam kategori D atau ada bukti positif dari resiko jika dikonsumsi pada usia kehamilan dari semester ketiga atau mendekati waktu kelahiran. Dokter mungkin saja meresapkan obat PONSTAN apabila manfaat yang diterima lebih besar dibandingkan resiko yang mungkin muncul pada janin. Sementara itu, untuk ibu menyusui sebaiknya menghindari mengkonsumsi obat PONSTAN. Hal ini karena asam mefenamat mungkin dilepaskan ke dalam asih sehingga bisa mempengaruhi bayi. Nah, itulah tadi ulasan tentang apa itu obat PONSTAN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.